Euphoria tentang rencana pembelian pesawat F-15EX memang masih memberikan kita angin segar. Posisi negara kita yang agak tidak menguntungkan dalam pembelian jet tempur membuat kita terkadang sedikit tertinggal dari negara sekitar. Nah pembelian jet tempur Rafale dan F-15EX ini tentu diharapkan kedua jet tempur ini mampu menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Dan alangkah baiknya sembari melakukan hal itu kita terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat di sekitar wilayah kita. Ngomong-ngomong tentang F-15 tentu untuk kemampuan di atas kertas memang sudah sering kita bahas. Namun yang membuat admin penasaran dan pastinya kalian juga adalah bagaimana jika F-15EX ini berhadapan dengan F-35? Rasa penasaran ini sepertinya terjawab dalam melatihan pitch black 2022 kemarin. Melansir dari airspacereview.com ada fakta yang cukup membuktikan bahwa memang harga yang mahal berbanding dengan kualitas yang baik. Kehadiran armada jet tempur silungan F-35A milik Angkatan Odara Australia untuk perkama kalinya dalam latihan multinasional dua tahunan ini, yaitu exercise pitch black tahun ini di Australia menimbulkan rasa penasaran banyak orang. Pertanyaan pertama apakah memang benar F-35 itu secanggih itu dan akan sulit ditaklukkan oleh penempur generasi 4+. Exercise pitch black 2022 yang diikuti oleh 17 negara dengan hampir 100 pesawat dan 2.500 personal ini memberikan kita jawaban. Korea sendiri mengirimkan F-16U yang telah dilengkapi dengan radar AESA, sementara Jerman untuk pertama kalinya mengirimkan armada jet tempur Eurofighter Taipon. Jet lain yang juga ikut serta adalah Rafale dari Perancis, SU-30MK1 dari India, dan F-16AMBM serta F-1652ID dari Indonesia. Selama misi dalam latihan pitch black minggu lalu, F-35A milik Angkatan Odara Australia terbang melawan tim lawan yang berdedikasi dari banyak negara. Nah seorang pilot F-15SG Angkatan Odara Singapura, Mayor Arumugam Sivaraj yang merupakan bagian dari tim lawan mengatakan, melalui latihan ini pihaknya dapat mendapatkan pengalaman nyata. Diungkapkan kepada Perse bahwa salah satu pengalamannya terbang melawan F-35 selama latihan pitch black 2022, bahwa F-35A mampu menumpukan semua musuhnya di udara. Dalam satu sesi pertempuran tersebut, Angkatan Odara Australia hanya mengerahkan 2 unit F-35A untuk berhadapan dengan 6 F-15SG Angkatan Odara Singapura. Komandan Detas Semen Angkatan Odara Singapura, Kolonel Martin menerangkan F-35A Angkatan Odara Australia mampu menemukan semua musuh-musuhnya di udara dan kemudian membunuh semua musuh sebelum musuh melawan mereka. Fakta ini memang sulit dipercaya, namun seperti itulah adanya. Ya mungkin ini juga alasan Singapura akhirnya mau menambah F-35 nanti. Angkatan Odara Singapura sendiri mengakui, melalui latihan bersama di pitch black yang telah berlangsung kesekian kalinya ini, Angkatan Odara Singapura dapat memahami bagaimana pesawat tempur siluman bisa bekerja sendiri, beroperasi dengan aset lain, dan bagaimana pesawat siluman sendiri dapat menjadi pengganda kekuatan dalam latihan kekuatan utama, kata Mayor Zhang Jianwei, Kepala Unit Office of Next Generation Hunting Project. F-35A adalah pesawat siluman yang sulit terdeteksi. Ataupun dilacak, ataupun ditargetkan oleh musuh manapun. F-35 membawa senjata canggih dan dilengkapi dengan sensor yang canggih pula. Pesawat itu juga memiliki kemampuan untuk menggabungkan informasi dari sensor canggih ini untuk memberikan gambaran holistik kepada pilot. Sekali lagi, faktanya memang membuktikan bahwa 2 unit F-35 berhasil melumpuhkan F-15SG Angkatan Udara Singapura yang berjumlah 6 unit. Karena tujuan dari latihan ini menambah wawasan dan memperarat hubungan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa juga memberikan gambaran bagaimana dan sejauh mana kemampuan dan kekuatan angkatan udara tetangga. Jadi, untuk pilot-pilot TNI sepertinya mereka sedikit banyak tahu akan hal ini. Jadi jangan berkecil hati ya kan pilot-pilot TNI. Kita pasti akan punya pesawat siluman pada waktunya. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!